Memirsa seorang pelajar SMP berusia 14 tahun tewas dibunuh oleh pacarnya. Setelah dibunuh, jasadnya dikubur di dapur rumah warga. Pelaku nekat berbuat keji karena takut sang pacar hamil. Sementara penemuan potongan kaki yang diduga milik korban mutilasi di Tenjo, Bogor, Jawa Barat ditemukan mengambang di sungai Cimanceri, kecamatan Cikupa, Kabupaten Tanggerang, Banten. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Masyarakat Nagari Singgalang, kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Geger dengan penemuan sesosok mayat perempuan yang dikubur di belakang rumah warga yang lama tidak dihuni pada Jumat lalu. Petugas dari Polres Padang Panjang yang melakukan pemeriksaan di lokasi pada minggu pagi berhasil mengungkap identitas korban. Korban diketahui berinisial YF, berusia 14 tahun, seorang pelajar sekolah menengah pertama di Kota Padang. Pihak kepolisian pun langsung menangkap pelaku berinisial AJ, pemuda berusia 17 tahun yang merupakan kekasih korban, tak lama usai jasad korban berhasil diidentifikasi. Dalam pemeriksaan diketahui AJ nekat membunuh korban pada tiga pebori lalu karena khawatir sang pacar hamil. Warga kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan potongan tubuh manusia di sungai Cimenceuri pada Sabtu. Menurut keterangan polisi minggu sore, potongan kaki tersangkut kayu di tengah sungai Cimenceuri ini pertama kali ditemukan warga yang melintas. Setelah dilakukan proses identifikasi, Polsek Cikupa berkoordinasi dengan Polsek Tenjo Bogor, Jawa Barat yang sedang menangani kasus mutilasi. Dari hasil pemeriksaan sementara, potongan kaki sebelah kiri ini diduga merupakan bagian dari tubuh korban mutilasi di kawasan Tenjo Bogor yang mayatnya ditemukan dalam koper. Kini potongan kaki berada di Rumah Sakit Lori, Kramatjati. Operasi kejahatan jalanan digelar secara serentak di wilayah Kabupaten Bekasi minggu dini hari. Petugas gabungan TNI Polri dan Sakpol PP disebar di 17 Polsek dan diutamakan di sejumlah wilayah rawan kejahatan. Di ruas Jalan Raya Kalimalang, Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, petugas menyasar sejumlah pengendara yang melintas. Sejumlah kendaraan yang tidak memiliki surat tanda nomor kendaraan diamankan petugas. Petugas juga menyasar tempat hiburan malam. Bagi yang melebihi batas ketentuan waktu operasional, akan mendapatkan sanksi teguran. Petugas juga menghimbau agar tempat hiburan malam ditutup selama bulan suci Ramadan. Tim Liputan, CNN Indonesia